Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo yo yo, di mana pun Anda berada Kembali lagi bertemu dengan saya, Eko Giantoro Di channel amatir, di channel deso Apalagi kalau bukan pojok bola Kali ini pojok bola mau nge-vlog Di pertandingan yang sangat seru Antara Persi Solo versus Persi Bandung Di Stadion Manan Solo Ini kali pertama pojok bola Ke Manan Solo setelah direnovasi Dan di pikiran saya juga Masih penasaran bagaimana sih Kondisi Manan Solo setelah direnovasi Jadi jangan lupa Nanti tetap ikutin Video dari pojok bola, vlog dari pojok bola Comment, subscribe Dan juga terus dukung Channel pojok bola agar channel pojok bola Bisa lebih maju lagi Kita berangkat dari Bantul, 3 orang bersama teman-teman Rencana sih, pertama mau Naik mobil, jadi Pertama kita ingin Naik mobil, dan Setelah dipikir-pikir Ada sesuatu hal yang mungkin Apa ya Yang mungkin ada di pikiran kita Nggak sesuai Atau Ada yang lebih Diutamakan Jadi kita Berubah menjadi naik motor Bisa lebih mobile Bisa lebih cepat Dan bisa Nanti Apa ya Lebih Cepat ke stadionya Bisa Bisa Terima kasih telah menonton bersahabat ini cuy. Baru sampai di karten udah hujan, hujan terus banget. Hari kita putusin buat duduk bentar, tunggu hujannya udah jadi. Langsung kita lanjut, hotel ke Maransolo. Akhirnya udah sampai di Stadion Maransolo. Perjuangan yang cukup berat, menerjang hujan terus dari karten sampai solo. Dan akhirnya kita bisa takedown di Stadion Maransolo. Kita pantengin pojok bola. Akhirnya bisa masuk ke Stadion. Dengan perjuangan yang cukup berat, harus beli dari Jalo terpaksa. Karena memang tiketnya udah habis. Kita gak bisa beli tiket sebelumnya. Jam juga baru menungguan pukul 6. Tapi supporter dari Persi Solo atau Solo fans udah mulai masuk. Karena acara pada malam hari ini tidak hanya pertandingan Persi Solo versus Persi Bandung. Tapi juga ada acara pengesmian dari Presiden Jokowi. Untuk meresmikan Stadion Maransolo. Kali ini saya bersama seorang Pak Sobati mau tanya-tanya segini. Bagaimana kira-kira nanti prediksi skor antara Persi Solo versus Persi Bandung. Kira-kira gimana ini Mas? Jalannya pertandingan pada malam hari ini. Prediksi Mas sendiri. Siapa yang akan memenangkan pertandingan dengan skor berapa? Insya Allah Persi Solo 21. Untuk ulang Persi Solo. Oke terima kasih. Dengan Mas Rian. Oke semoga Persi Solo bisa menang dengan skor 21. Terima kasih Mas. Masih menunggu kick off dimulai. Tapi hujan masih belum reda. Hujan masih lumayan deras. Dan tadi habis ada pertandingan antara Pemkot Solo melawan Pemkot. Dan kemenangan diperoleh oleh Pemkot Solo dengan skor 1-0. Dan sedikit komen nih dari saya sendiri, saya pribadi. dengan hasil dari renovasi Stadion Pemkot Solo. Menurut saya sih luar biasa. Perbandingan antara yang dulu dan sekarang itu memang cukup signifikan. di sebelah selatan dan juga utara di sebelah selatan dan juga utara ada dua giant screen yang memang cukup besar. Ini adalah suatu bentuk keberhasilan dari Pemkot Solo. Saya apresiasi bagaimana Pemkot Solo membuat Stadion Pemkot Solo lebih baik dan lebih bagus. Pemkot Solo membuat Stadion Pemkot Solo. Terima kasih telah menonton! 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 Dan akhirnya pertandingan berakhir, peluit panjang sudah ditiupkan dengan keunggulan Persib 2-0. Kemenangan malam hari ini dikumpulkan Persib dengan 2 gol tanpa balas di gawang Persib Solo. Oke, sampai disini vlog dari Pocok Bula. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Pocok Bula agar channel Deso ini bisa lebih bergembang lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.